Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan. Kini kita ikuti segmen Haji Tahun 2022. Kini kita ikuti segmen Haji Tahun 2022. Pelepasan keberangkatan 59 calon jemaah haji atau CJH Kabupaten Musirawas akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni dari Kecamatan Muara Beliti menuju ke Asrama Haji Palembang. Para calon jemaah haji ini sebelum diberangkatkan harus menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan persiapan keberangkatan. Salah satunya bebas COVID-19 dengan melakukan tes PCR di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Mura di Lubuk Linggau. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Mura, Sumiati, mengatakan pelaksanaan tes PCR bagi calon jemaah haji Kabupaten Musirawas diikuti 59 orang yang digelar selama dua hari. Diminta tolong oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan tes PCR bagi rombongan jemaah haji dari Musirawas, jadi dikasih waktu selama dua hari, 28-29, dari jam 8 sampai dengan selesai jam pelayanan. Nah, mereka dikasih tahu ke rombongannya itu, ke sini. Jadi, mendaftar, kemudian diambil semangat yang dilabor, kemudian mereka boleh pulang. Sementara itu, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Mura, Asror, menjelaskan. Tes PCR bagi calon jemaah haji merupakan salah satu persyaratan untuk keberangkatan haji. Jebaah calon haji Kabupaten Musirawas dijadwalkan berangkat pada 1 Juli 2022 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Jeddah, Saudi Arabia. Dari Lubuk Linggau, Feri Setiawan, TVR Sumatera Selatan melaporkan. Hingga keberangkatan jemaah calon haji kelotor empat. Sudah sebanyak 1.799 jemaah embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Total jemaah calon haji tahun 2022 yang diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sebanyak 3.201 jemaah dan terdiri dari 9 kelotor yang diberangkatkan secara bertahap hingga tanggal 2 Juli nanti. Menurut data, hingga hari ini jemaah calon haji embarkasi Palembang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 4 kelotor atau 1.799 jemaah. Kelotor empat yang telah diberangkatkan kemarin sore sebanyak 450 jemaah terbagi 192 jemaah dari Sumatera Selatan dan 258 jemaah dari Bangka Blitung. Total jemaah calon haji asal Bangka Blitung yang juga berangkat melalui embarkasi Palembang sebanyak 486 jemaah yang dibagi dalam kelotor empat dan kelotor lima. Setiap kelotor akan didampingi oleh empat orang petugas, yakni satu orang dari tim pemandu haji Indonesia atau TPHI, satu orang lagi dari pembimbing ibadah haji Indonesia atau TPIHI, serta dua orang dari petugas kesehatan. Tim Liputan TPHI Sumsel melaporkan. Kebahagiaan terpancar dari seluruh anggota keluarga yang hendak mengantar dan melepas keluarganya untuk menunaikan ibadah haji tahun 2022. Hari ini kelotor enam jemaah calon haji embarkasi Palembang akan masuk ke asrama haji untuk diberangkatkan menuju Tanah Suci besok 30 Juni 2022. Rasa haru dan bahagia tidak hanya dirasakan oleh jemaah calon haji yang hendak berangkat, namun juga bagi keluarga besar. Sebagai wujud syukur, sebelum melepas jemaah calon haji, pihak keluarga turut mendoakan dan memberikan support bagi jemaah calon haji yang hendak berangkat. Salah seorang keluarga jemaah calon haji, Iqbal, mengaku bahagia. Akhirnya di tahun 2022 penyelenggaraan ibadah haji kembali dilaksanakan setelah dua tahun terhenti akibat pandemi. Ia berharap pandemi ini betul-betul berakhir dan kuota haji dapat ditambah lagi seperti sedia kala. Serta berharap semua umat muslim yang telah berniat dan mendaftarkan diri untuk berhaji dapat segera diberangkatkan. Alhamdulillah, pada tahun ini kesempatan bagus, saudara saya bisa melakukan ibadah haji. Setelah sempat dua tahun tertentu ya? Ya, setelah sempat tertentu karena COVID, mudah-mudahan ibadah tahun ini bisa lancar, dari pergi sampai pulang. Baik. Ini tentunya harapan ke depan ini gimana? Seperti apa, Kak Ibal? Ya, harapannya ibadah haji bisa normal kembali, semua masyarakat bisa punya kesempatan ibadah haji dan juga dengan kuota yang cukup lama, sekarang kan hampir 17-20 tahun ya, mudah-mudahan kuota yang bisa tambah, kesempatan masyarakat bisa terbuka untuk ibadah haji, tanah suci. Jemaah Calon Haji Embarkasi Palembang Kloter 6 rencananya akan masuk asrama haji pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan TFR Isumsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!